Selamat menikmati 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 Tapi itu luar biasa. Bahkan beberapa waktu, Bapak Meliah, saya tadi malam itu dari Boldar, sebelum saya naik ke panggung, kita itu sempat ngobrol sama Bapak Kampoldar, Bapak Tony, kita itu ngobrol sama Bapak Tony itu agak lama, hampir satu jam lagi, gak ada satu jam, sambil menunggu Habib Taufik dan Habib Soleh Al-Jufri, lalu akhirnya ngobrol. Awalnya saya bilang, saya itu pernah ketemu tim hadro, tim solawatan. Waktu saya ngaji berdiri, kok ada tim hadro, Boldar, oh ya, terus itu memang kami bentuk, Sejak kami di sini, itu bersama ibu, bersama istri saya, kita bentuk seperti ini, gede-gede, banyak ceritanya, terus bahkan di sini itu juga ada rutinitas baca Al-Quran setiap hari yang katakannya satu minggu, satu kali. Dan ada kegiatan ini, kegiatan ini. Saya tanya ke beliau, kok menilai memiliki wacara seperti itu, sebenarnya apa? Gini, Gus, karena ya semua polisi itu memang tidak semuanya baik, karena ya polisi itu semuanya manusia. Jadi, orang kalah ini, ini kalau memunggap derajat ini, orang kalah ini, ini gaji ini nambah, gimana lah, ngolor kado? Wah, nyanyi nerung-nerung. Garangan, garangan, garangan. Sing nek duit-duit, wongi ngerung teko. Wongi ngerung, bukocok, 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 bukocok. Biasanya, wongi sing rapetan, gai pokok, ya. Ini ngedak rawu neng singgah, ngedak enak acara Dekopiah Barat, neng silah gato. Ya, luar biasa. Ternyata, sekelas Bapak Kapolda, padahal beliau basicnya juga bukan biai, juga bukan ulama, tapi luar biasa. Beliau mengatakan, agar kita semua itu tidak kehilangan iman, karena ya memang sulit. Pekerjaan-pekerjaan seperti kita itu memang sulit. Kita kadang ada pada momen di mana kita itu memang ternyum, mungkin jauh dari keluarga, atau mungkin karena sibuk kota jahat. Tapi ada kalanya, pekerjaan seperti kita itu momen mendekati takabun. Takabun di seragam, uang simpangan dengan kita itu agak takut, kita mungkin agak arogan dan seperti apa. Itu memang keralan momen seperti kita. Jadi memang orang-orang seperti kita itu memang harus memiliki kegiatan yang sifatnya kegiatan itu sebagai ketahanan iman hidup kita. Di tengah gempuran jabatan kita, di tengah gempuran gajian kita, dan di tengah gempuran kesibukan kita. Memang manusia itu harus memiliki ketahanan iman. Dan ternyata kegiatan-kegiatan pulga jahat ini tadi, semua itu untuk ketahanan anggota pulga, ketahanan imannya. Jadi di sini dengan Pak Mulya diadakan kegiatan seperti itu, dengan Pak Kasar diadakan kegiatan seperti itu, luar biasa. Ada acara Asmahu Khusna, ada Surga Koh Infat, Jumat, Jumat Berkah. Walaupun mungkin saya sangat yakin, di antara kajian dengan mungkin yang masukin kota infat lebih sedikit daripada yang tidak memasuki. Alhamdulillah, jadi kegiatan-kegiatan kita itu memang sudah luar biasa. Dan mungkin kita kadang bosan. Ya namanya manusia, ini acara okonek, efek yoko. Tapi ya memang seperti itu. Itu untuk melunakan kita, dibalik seragam baga kita. Kita harus pemerinti kegiatan-kegiatan yang sifatnya merunakan hati kita. Bahkan tanpa panjirah sadari, dibalik pekerjaan panjirah atau profesi panjirah, ini ada momen gimana panjirah itu bisa masuk surga dengan selamat. Sejalan dengan apa yang didahulkan Rasulullah S.A.W. Jadi ada tiga cara mudah, agar manusia itu bisa masuk ke dalam surganya. Iman Nabiya S.A.W. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuhnas, wahai para manusia Afsus salam Wahai para manusia, Afsus salam Kalau kamu ingin masuk surga dengan selamat Kalau kamu ingin masuk surga dengan mudah Yang pertama kuncinya satu, Afsus salam Nah ini sebagai anggota satelantas sangat berat ini Gimana caranya kita itu, Afsus salam itu sangat berat Afsus salam itu apa kok bos? Ramah Ini tadi malam saya sampaikan di kolda ini Kita itu kalau ingin masuk surga dengan mudah Yang pertama kuncinya Afsus salam Menembah kebaikan gimana pun anda berada Karena karena kalau sebagai satelantas ya pelayanannya yang mudah Jangan terlalu arogan Jangan terlalu sulit-sulit Kita ketika, kita harus memilih prinsip Ketika panjinan mempermudah orang lain Hidup panjinan juga akan dimendahkan oleh Allah Yang harus seperti itu, yang harus seperti itu Karena itu ada galilnya Oh ini hanya kata-kata mutiara Terus kita miru di dewa dida Itu ada galilnya Irhamu ahlal ardi Irhamu kum arus sama Cintailah penduduk bumi Niscaya kamu akan dicintai penduduk lain Artinya apa? Ketika kita mempermudah orang lain Ini yang memudahkan Misalnya saya memudahkan teman saya ini Ini SD-nya cagung Nasrani Ini agamannya Nasrani Tapi saya ngawin nabi kemana saja ikut Bingung nih malaikat Bingung nih malaikat Artinya cagung ke pusulgo Tapi uji Nasrani Tapi so kok ngerti Nasrani Ya padahal ngeluh busulgo Ya misalnya Allah Ngeluh busulgo ya rana Yang ngeluh islam Yang lanjutnya Ini saya cegah Jangan masuk islam dulu Mereka waktu penggaya itu akan jual Karena ini juga termasuk jarangan Saya ini Jualan wali kota ini Alhamdulillah Jadi caranya agar kita itu Masuk surga dengan muda Yang pertama adalah Aksu salam Ramah Orang yang punya jabatan Itu sangat surga Kan seperti saya sendiri Di udang instansi berkelas-berkelas Di udang orang berkelas-berkelas Untuk aksu salam ini berat Senyum saja berat Saya biasa bilang seperti ini Dengan teman-teman saya Kru saya Dengan suger-suger saya Bila seperti ini Weh siu muduk Kayak actingnya Turun dari mobil Padahal ya capeknya Minta ampun Pengadang saya itu Satu hari Empat kali acara Tiga kali acara Dipikir capek Kita itu sangat capek Tapi ya itu tadi Kita itu Bagaimana Pada momen-momen tertentu Bisa masuk surga Ada kesempatan Jadi Peluang masuk surga itu tidak Halnya kita itu Beribadah Jadi tidak Misal ada orang Memang peraturannya itu Sesuai SOP Cuma cara pandangan Lebih ramah Nah ini potensi masuk surga Misal Dengan itu Ngurusi apa Nanti caranya Lebih baik Lebih peningankan orang Tapi tetap sesuai SOP Nah ini sebagai Saratan untuk masuk surga Dengan mudah Jadi jangan dikira Mas masuk surga itu Harus seperti Buzidang Dakwah satu hari Empat kali Harus seperti Kiai siapa Ini makhluk mesin Harus dirikan Sementerian Belum Polisi memiliki Caranya tersendiri Ya pakai Dalim tadi Afsusalah Jadi ketika besok Itu agak sulit Ada orang Mau bikin sim Atau ada orang Mau apa Dengan Kelihatannya Sulit lah Lekas Timbul Arogan Atau agak Busing Mungkin masalah rumah Dibawa ke pekerjaan Ingat Wah Kata Buzidang itu Ada daunnya Rasulullah Ada cara Untuk masuk surga Dengan mudah Sesuai dengan profesi saya Apa? Menambah kebaikan Itu saya sampaikan Bahkan saya ketika Ngajik Ngajik di Bambang Itu saya sampaikan Seperti itu Orang Bambang itu kan Ngajik ya sulit Eh ini tak Gajah Seorang ngorong Gajah Dandaknya ATM Orangnya Orang tau wani Orang tak petani Gak tau apa-apa Tanda tangan saja Gak bisa Ini kan Dokumentnya Silahkan Tapi Hujannya Juga baik Saya pira Pegang-pegang Jangan lalu Kan kita Karena Kalau gak ada Masa Bater Yang gak jalan Begitu juga Satrakas Kalau kita Selalu Ngeri Ini Orang Gajah Ngomong Ngeri Wais Gini 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 Agil Guntung Ate Ya Sesuai SOP Tapi Gimana Cara kita Lebih ramah Lebih mudah Dari Situ Selain Citra Koisi Itu Semakin Baik Itu Menjadi Potensi Surga Kita Paham Ya Paham Paham Ya Maaf Ini Kalau Bahasa Saya Campur Jawa Indonesia Jawa Indonesia Karena Saya Itu Memang Gak Terbiasa Bahasa Indonesia Saya Berusaha Bahasa Indonesia Tadi Malam Itu Loh Gak Jadi Pada Kita Sama Kapol Ber Pidang Di NTT Ya NTT Kan Agota Kita Kan Juga Agota Polri Dari Padahal Mohamad Iqdam Ini Corek Terus Kita Di Pabua Wah Jawanya Semakin Sulit Saya Kan Saya Kakaknya AKBP Aku Gia Ini Bapak Polisi Kok Pak Ini AKBP Alhamdulillah Agak Bahaya Jadi Itu Tadi Itu Poin Yang Pertama Jadi Besok Kelihatannya Ada Orang Orang Yang Gak Paham Apa Bikin Musil Coba Arahkan Saja Ya Kalau Kembali Itu Sanggup Adu Dua Kali Saja Jangan Sampai Bikin Musil Kembali NMNP Itu Baduk Ini Nanti Kita Dipersulit Jangan Jangan Nanti Kita Dipersulit Juga Masuk Suga We Malah Di Kita Kon Nih Mala Rekod Jadi Coba Kita Pernudah Tapi Sesuai SOP Tapi Jangan Terlalu Mudah Teh Dibule Teh Apani Kenal Jiru Ya Sesuai SOP Jadi Kita Juga Tidak Dholim Terhadap Negara Juga Tidak Dholim Terhadap Orang Lain Afsul Salam Itu Mudah Cara Masuk Surga Dengan Mudah Yaitu Afsul Salam Dan Yang Nomor Dua Wa Ad Ibn To'am Gimana Cara Mudah Masuk Ke Surganya Allah Wakat Ibu To'am Tebarkanlah Nomor Lom Ibu Tuhan Jadi Orang Yang Tuhan Kalau Punya Rezeki Disitu Ada Jumat Gergah Yang Masukkan Jangan Sampai Habis Gajian Ada Jumat Gergah Tidak Oleh Ini Rok Kita Bukan Itu Gimana Selayangnya Saya Ini Yang Bekerja Oh Mungkin Nanti Ada Orang Kok Niatnya Baik Bikin Sim Kok Bapana Pak Pajinengan Satu Sojatok Pak Pak Pajinengan Berlalu Rp40.000 Orangnya Berapa Persen Enggak Masalah Itu Niat Baik Dia Berusaha Urum Tertik Bagus Terus Terus Yoga Terus Ya Dilihat Kemampuannya Orang Itu Benar Tau Mungkin Gimana Orang Ini Gimana Itu Cara Nomor Dua Loman Kalau Bahasa Jawanya Loman Dirmawan Jangan Pelit-pelit Kalau Kita bisa Dirmawan Insya Allah Allah Juga akan Dirmawan Pada kita Dan Yang nomor Tiga Apa Ketika Kita Dianat Derajatnya Oleh Allah Seperti Panjirgan Ini Dapat Pekerjaan Jangan Harus Kita Bersyukur Jangan Kira Jabatan Panjirgan Ini Penyiksaan Orang Yang memiliki Cita-cita Seperti Panjirgan Itu Banyak Sekali Banyak Sekali Yang Jangan Akan Terasa Kalau Tentu Teman Lama Panjirgan Teman Sekolah Aku Misalkan Jadi Polisi Padahal Kita Jengur Di awal Karir Orang Muda Muda Daptar Perkiran Atau Ketong Kau 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 Mepas Mepas Kau Mepas Mepas Saya Baru Mengalami Ujian Akhirnya Kembali Kepalu Lai Santren Lagi Tiap Hari Awal Saja Saja Yang Yang Ketika Caranya Masuk Suga Ini Kata Nabi Kumpul Dari Pusat Ini Asabu Ini Bukan Kata Saya Saya Baca Ini Kata Saya Saja Yang Ketika Ketika Kita Sudah Mendapatkan Perisi Mendapatkan Manugrah Pekerjaan Kalau Ingin Caranya Terus Naik Jabatannya Barokah Uangnya Barokah Kuncinya Apa Ketika Orang Orang Tidur Pak Jangan Harus Mendengar Mendekatkan Diri Kepada Allah Artinya Sholat Malam Bahajur Sholat Ajar Tirakat Kanjah 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 Tunggu Nih So Ya Bukan Bili Tak Tunggu Tur Pisan Peninjimkan Tunggu Tur Pisan Dian Meri Misalkan Ketara Ketara Nangan Kau Jabatan Nah Eh Ketara Kau Kau Jabatan Nah Kok Diga Pak Kau Kasar Padahal Dia memiliki Keistihkoma Kalian Sius Makan Dari Yusai Saya Mengatakan Orang Yang Tidak Memiliki Keistihkoma Kalian Sius Tidak Ada Jabatan Atau kesuksesan yang bertahan lama tanpa adanya keistikomahan religius Tidak ada jabatan atau kesuksesan yang bertahan lama tanpa keistikomahan religius Coba menanamati, di Gresy ini orang paling sukses siapa? Yang suksesnya lama siapa? Coba terus ini, pasti memilih keistikomahan religius Entah itu baca asma'u kusma, entah itu di rumahnya baca yasin setiap malam apa Entah di rumahnya baca sulawak apa, baca roti apa Tuh kus, kok bisa seperti itu gimana kus? Karena dibalik kesuksesan majinan, dibalik kerja majinan Ini ada dan yang memberi kesuksesan kebijakan Yang ini Allah selalu menaruh Akhirnya, di dalam kampungan itu disedikan iya ramah Dua, iya kaksa, hanya kepada Allah yang paling menyebab Dan hanya kepada Allah yang paling menyebab Artinya apa? Ini sebenarnya saat ini menjaluk, ini bawa usik Nah, itu ini kadang, salahnya kata-kata Kau bayang, pengguna jabatanmu Lakin dulu, ya Allah, pengguna diri, pengguna diri, ya Allah Mengguna diri, mengguna diri, mengguna diri, mengguna diri Tapi sepertinya kenapa? Maka dari itu, keistikomahan religius seperti Apa itu? Baca asma'u kusma'u Seperti kegiatan-kegiatan Religius yang lain Sudakor itu Insya'Allah itu penuh dengan barokah Dan saya yakin Secara tidak langsung itu akan Membawa barokah dalam pekerjaan pajak Walaupun saat ini mungkin ada yang sudah dengar-dengar ikhlas Ada yang terpaksa Ada yang belum ikhlas Atau bahkan yang sudah nyaman Itu pas Religius benar-benar bicara seperti itu Benar-benar juga ngalami atau tidak Ini saya lebih terang-terang Kita gak usah kayak orang ngaji aja cerita Saya belajar dengan diri Baru saja orang tahu Iya, menurut saya masih 30 Tapi alhamdulillah kita ngaji kemana-mana Ya banyak yang mau pengen Religius, kok bisa seperti itu Ya mungkin karena doa doa orang tua saya dan kakek saya Dan yang selanjutnya yang saya yakini Dia kata Barokah keistikomanai jiswi lagi Saya itu setiap malam selasa Dan malam jumat Itu gak pernah Ngaji di luar gak pernah saya Malam selasa mau pengen garangan Yang sabi utoba itu Yang viral gimana-mana itu Yang ada mbak hebi ada siapa itu Itu malam selasa Kalau mau semuat di murni baca maulih sempur dua Diundang di Taiwan kemarin Gue seperti kalau jalan-jalan mau di Taiwan ini Sampai Seminggu Dan tangguh, seminggu, 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 seminggu Kau pulang bisa Dapat uang banyak Dengan ini, wah enggak Ini gak boleh nyauh Boleh nikai diwis Karena saya di rumah memiliki wajiban seperti itu Dan juga harus memilih prinsip Paya inibadah Menibadah yang konsekuen Karena dibalik kesuksenan majlis Ada adat yang memberi anugerah terbaik tersebut Nah, anugerah itu ternyata bisa hilang Gimana anugerah itu kau hilang? Makanya Sekh Muscofa Al-Woleh ini Mengomentari tentang anugerah ini gimana? Walam paslab hadrinik maturubhaniyatul kubroh Min kafirin minangas Anugerah yang luar biasa Yang diberikan oleh Allah Kepada manusia Ini tidak akan diangkat oleh Allah Misal Dengan berarti Angkutan satu lakas Gajinya banyak atau apa Nah, diangkat bergajarnya jadi ini, jadi ini Itu kan anugerah ya Angkat itu, jambat lagi kan anugerah Nah, anugerah pakat-pakat ini Tidak akan dicabut oleh Allah Ini tidak akan dicabut oleh Allah Ini tidak akan dicabut oleh Allah Anugerah pakat-pakat ini Tidak akan dicabut oleh Allah Ila bisa bagi maksadahu Doli pun amin musik Kecuali disebabkannya Rusaknya akhlak Kecuali disebabkannya Rusaknya akhlak Dan murah wajibnya Bicara tentang Pangkatan jeneng Profesi pagina sahib ini Ini kan anugerah dari Allah Ini kan anugerah dari Allah Nah, berbicara tentang anugerah Anugerah ini saat waktu bisa diangkat oleh Allah Tadi malam saya tidak bisa menyebutkan orangnya Tadi malam itu saya ketemu teman Namanya Pak Lana Platingnya Pak Lana Itu juga hilang Gus Saya itu dulu jadi polisi gini 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 Tiba-tiba waduh kena gemukuran Gus Kena gemukuran game online Kena gemukuran opo Gini 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 Tentang saya sebutkan namanya Tiba-tiba Saya itu Kok lihat ceraman jenengan di Youtube Di Tiktok Dan akhirnya Alhamdulillah ini dikit-dikit bisa bangkit Saya punya usaha Dan jadi polisi ini Alhamdulillah bisa stabil Dan bisa aman-aman saya Dulu jabatan saya ini ya goyang Usaha saya hancur Habis Nah artinya apa Anugerah ini Sewaktu-waktu bisa diangkat oleh Allah Anugerah penikmatan ini Sewaktu-waktu bisa diangkat oleh Allah Dan tidak mungkin diangkat oleh Allah Allah Ilah bisa bagi mafza dahulu dolimu Aminu fusi Kecuali disebabkan Rusaknya ahlak Rusaknya jiwa pagi Yang disebabkan orang-orang yang dolim Contoh katakanlah Sebelum jadi polisi Dan berdoa ya Allah Semoga saya diterima menjadi polisi Semoga saya bisa kerja gini 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 Oke Jangan masih baik Orangnya steril Ibadahnya baik Gak pernah terkontaminasi Akhlak-akhlak atau moral-moral Orang yang buruk Tiba-tiba sudah menjadi polisi Terkontaminasi Mafsada Kerusakan Punya uang Uang saku awalnya gak ada isinya Jadi punya isi Istri itu Jadi Wena Wes Dipamiti enak Wes Dihabusi lembar-lembur-lembur Percoyoy Serasa takok uangnya tekok Apena Agur apena Gitu dong Wes Jika aku milotet Nah akhirnya lancar Nah Ketika orang itu terkena mafsada Kerusakan itu tadi Secara otomatis Allah akan mengangkat Anggurah Kenikmatan Dalam dirinya Dan itu jangan sampai Binaan coba-coba Maka dari itu Kesibukan religius Kesibukan religius Yang ada di kantor ini Pertahankan Pertahankan Sebisa mungkin Walaupun Jenengan sampai ketika ini Belum nyaman Saya yakin Mesti ada yang sudah nyaman Mesti ada yang Belum begitu ebas Tapi semua ini Demi kebaikan Panjenengan Masih Masih Jadi Ngomongnya Naksui kan Tidak ada orang Dua Seperti 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 nikmat-nikmat dalam hujub Panjirtengan jadi ini saya bisa ngakuin dengan diri ini saya akan bercerita terus saya bangga lagi dengan Bapak Kasar Panjirtengan ini sudah muda Pak Meliyah itu sudah selain masih muda beliau ini luar biasa saya pernah bertemu di Blitar itu beliau ini beliau ini selalu punya guru guru spiritual guru spiritual ini maksudnya ya yang selalu memberi jahur kepada beliau dia dengarkan ini kan ya gitu bersih ini kota wali sampai saat laksin ngopang ngopi ngopang ngopi bersih ini kota wali kota wali satu laksin yang ngopang ngopi ngelasin lalu sempat pengek ya kita gimana apa bukan ini memilih istri keman musik sedikit jarok lah ke Maulana Malik ada dua ya Sunan Giri apa ke Sunan Giri aku pilih ngopi titik malah bayani kaya budrak aku semua aku berkobongi ya habis nyanyi nyanyi nelek terus nanti jutaan latihan nanti jutaan suaranya rapi-rapi ya itu saja mungkin yang saya sampaikan karena profesi kita itu ya hampir mirip-mirip cuma kalau kan jengan itu ya di kawangan negara kalau saya itu ya swasta jadi gak tertekan dong kita gak tertekan kalau menggak sir teko alasan lorong ngomong kan taruh moto infus ngomong kan besi aman kalau jengan itu waduh dikit-dikit loh tak pindah ronok tak pindah ronok tapi pokoknya gitulah gak usah banyak-banyak ini sudah malam nanti malam saya buka tempat ini ya minta tolok lah kalau acara-acara di bersih saya minta tolong tolong dimaklum kadang acara saya itu mesti nuntur jalan mesti apa ya tolong dimaafkan lah ya kalau bagi-bagi sih kita belum mampu karena ya kayaknya gaji saya dengan Pak Kasat ini banyak Pak Kasat sementara ini karena ini AKBPO aku kia ini bapak polisi alhamdulillah besok pagi saya ini jadi jadwal saya kacau nanti malam kita itu di mana itu? pagi saya itu harus nunggu pujian sekolah madrasah di mobilnya kakek saya di Gitar jam 9 kapolres Gitar yang baru bapak Danang itu punya acara bayang kari terus setelah itu malamnya kembali ke sejujurnya sejujurnya kurik ini kok dipaketnya ini kargo ya kargo ya wakil kek? kok 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 itu aja ini karanya mahu maghrib saya makasih deh akhirnya tambahan saudara di berse ini luar biasa semoga bila dilajarkan oleh Allah dan yang paling penting diberi ketahanan iman dan Islam dari saya mungkin itu saja Bapak Mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang memiliki jalari wajibawan Sultanin Allahumma inansarut a'fa wal-abiyan wal-mu'afatadda'imafiddi wa dunia wal-akhirah Allahumma habib ilainal iman wal-zhinrufi kulubinan wakari ilainal kufraw wal-kusuka wal-isyan wa-ja'al namr-rasidin robbanan lal-zhiqlubanan ya Allah semoga tidak semua dimudahkan dalam kebaikan dilancarkan berisik kibarokai keluarga kita dan diberi keturunan minasol ya Allah ya Allah berkailah kantor kami ya Allah berkailah kepercayaan kami ya Allah berkailah keluarga kami ya Allah Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih.